On kan, off kan, on kan Baik teman-teman, disini ada yang bertanya kepada saya Kang bagaimana caranya jika kita ingin mengubah saklar hotel ini Pengen dipasang menjadi saklar tunggal saja Bagaimana caranya? Karena infonya, dia memiliki saklar hotel seperti ini tapi tidak terpakai Tapi pengen dipakai di lampu Menjadi hanya satu lampu saja Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara pasangnya? Nah, disini saya akan buatkan Sangat gampang teman-teman Cara pasangnya berhubung disini Kalau saklar hotel itu ada yang namanya Kaman 1 dan 3 Atau bisa kita sebut juga disini Kaman ini adalah sumbernya Yang dimana nanti saklar ini bisa ke 1 atau ke 3 untuk outputnya Nah, berhubung disini pengennya menjadi saklar tunggal saja Atau untuk sisi satu lampu saja Sangat gampang teman-teman Pasangnya nanti sumbernya ke 0 Outputnya mau di 1 atau di 3 Silahkan terserah teman-teman Nah, sekarang saya akan coba pasangkan Bagaimana dari MCB-nya Jadi disini ada satu buah MCB MCB ini bisa teman-teman dari KWH meter langsung Ataupun dari KWH meter ke MCB Group Lalu ke saklar Saya contohkan disini untuk dari MCB Group saja Supaya teman-teman pada paham MCB Group khusus untuk ke lampu Atau ke instalasi lampu Nah, disini dari MCB Saya sudah pasangkan disini Untuk kabelnya Jadi dari MCB Group itu teman-teman langsung pasangkan saja ke kamen yang ada di saklar hotel ini Kamennya yang mana? Tadi saya sudah sebutkan yaitu yang nomor 0 ini Kita pasangkan saja dulu dari MCB sini Kabel ini ya Dimasukkan ke nomor 0 sini Nomor 0 ini bebas Lubangnya yang mana saja Sama-sama saja disini Cara pasangnya saya sudah share ya Bagaimana cara mencabutnya Sama saja sih Pasang dan cabut itu sama saja Jadi kalau kita ingin pasangnya Berhubung disini ada obeng Disini kan ada yang warna putih ini Kita tekan saja teman-teman Kita tekan seperti ini Kalau teman-teman memakai kabel serabut kayak gini Kalau pakai tunggal gampang Kita tekan Lalu kita masukkan Nah, sudah terpasang teman-teman Cukup kencang Ini hanya contoh saja Jika teman-teman menggunakan kabel serabut ya Kalau kabel tunggal mah tinggal celeb Kayak gitu Nah, untuk selanjutnya apa? Untuk selanjutnya itu Teman-teman pilih nih Lihat Mau nomor 1 atau nomor 3 Bebas Disini saya akan ambil nomor 1 dulu Kita akan coba nanti nomor 3 Oke Supaya teman-teman pada paham Jadi dari nomor 1 ini Hubungkan langsung ke lampu teman-teman Ke lampu yang sisi fasanya Jadi dari nomor 1 Pasangkan ke lampu Pasangnya seperti tadi Dicolokin dulu Lalu di celeb Lalu hubungkan ke lampu Oke, saya pasangkan dulu Nah, lihat teman-teman Disini sudah saya hubungkan ya Dari nomor 1 Keluaran saklar ini Dimasukkan langsung ke lampu sini Nah, saya pilih dulu yang nomor 1 Nanti yang nomor 3 Kita akan dicoba dulu yang nomor 1 Nah, sekarang selanjutnya tinggal kita hubungkan Yang dari netral PLN ya Yang ini Langsung dihubungkan saja Ke netral lampu teman-teman Netral ini Teman-teman bisa paralel antar Netral kemana saja Boleh, silakan Oke, kita pasangkan dulu ya Nah, lihat teman-teman Sudah saya hubungkan Dari netral PLN yang warna biru ini Dibungkan langsung ke lampu teman-teman Kesini Oke Pemasangannya sudah selesai Tinggal kita balik dulu ya Untuk saklarnya Kita akan dicoba Apakah saklar ini bisa berfungsi Jadi disini saya pemasangannya Memakai kabel serabut ya Atau kabel 0,75 Teman-teman bisa sesuaikan kabelnya ke instalasi rumah Yaitu minimal 1,5 Karena disini saya hanya untuk pembelajaran saja Maka dari itu saya menggunakan kabel 0,75 Dan disini juga untuk pemasangannya Saya terbuka teman-teman Tidak memakai pipa Tidak memakai apa-apa gitu Supaya teman-teman kelihatan jalurnya Untuk pemasangannya seperti ini Tapi kalau teman-teman memasang secara real Atau ditemuk ya Teman-teman bisa menggunakan kabel yang 1,5 Dan bisa secara lebih fakta dan real gitu Untuk pemasangannya yaitu seperti ini Seperti yang sudah tadi saya jelaskan Oke, kita akan uji coba teman-teman Untuk saklarnya Apakah nanti bisa menyala si lampunya Oke, kita akan coba langsung on-kan teman-teman Untuk MCB-nya 3, 2, 1 Langsung nyala teman-teman Kenapa langsung nyala? Mungkin karena disini teman-teman Yang nomor 1 disini itu adalah Posisinya ke atas Ke atas itu menyala Nomor 1 ini Kita coba off-kan ya ke bawah Nah, off-kan Si lampunya kita nyalakan ke atas On Kita coba off-kan lagi Nah, seperti itu teman-teman Bekerja kan untuk saklarnya Yaitu untuk sebagai saklar tunggal Nah, berhubung disini Tadi on-nya ke atas Kita akan coba ubah disini ya Yang dari nomor 1 ini Kita ubah, lepas Lalu pindahin ke nomor 3 Supaya nanti lebih enaklah kelihatan Untuk menyalanya itu ke bawah Ini yang sesuai dengan hurufnya Kayak gini Bentuknya Kita coba pindahin dulu ya Jangan lupa off-kan dulu MCB-nya Nanti setrum lagi Kita coba lepas Lepasnya gampang Tinggal kita tekan saja disini Nah, kita tekan lalu cabut Udah, segini aja Lalu kita pindahin ke nomor 3 Seperti biasa Kita coba tekan lagi Lalu kita masukkan Celup Nah, enak Nice Oke, kita coba balik saklarnya Kita akan dicoba lagi ya On kan untuk MCB-nya 3, 2, 1 Nah, sekarang ke atas itu mati teman-teman Tadi nyalakan sekarang mati Menyalanya gimana? Menyalanya ya tinggal on kan ke bawah Nah, lihat Menyalakan Kita off-kan Mati Kita on kan Nyala Nah, seperti itu teman-teman Untuk penggunaannya Teman-teman bisa ambil yang nomor 1 Atau yang nomor 3 Kalau disini sih cocoknya nomor 3 ya Karena on-nya ke bawah Kita off-kan On kan Off-kan On kan Oke, seperti itu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya